Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan seputar Jawa Tengah Malam bersama dengan saya Harisma Melati. Pemirsa warga Desa Kepoh Agung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan bayi yang berjenis kelamin perempuan di teras rumah milik warga Desa Kepoh Agung, Kejamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat ini kasus tersebut sedang berada dalam penyelidikan aparat kepolisian. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di teras rumah milik muslingah, warga Desa Kepoh Agung, RT4, RW1, Kejamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan pertama kali oleh muslingah, sang pemilik rumah. Awalnya setelah selesai sholat maghrib, ia mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Setelah ditengok tidak ada orang sama sekali. Diintip di jendela, ia terkejut ada barang yang tergeletak di teras rumahnya. Setelah didekati oleh anaknya, ternyata barang tersebut merupakan bayi beserta perlengkapannya. Atas temuan itu pemilik rumah kemudian melaporkan ke polsek terdekat. Terus itu tetangga saya panggil Pak Lurah, terus Pak Lurah disini panggil Pak Polisi. Isinya apa aja yang ikut temui itu? Yang saya tahu itu botol susu sama popok, bayinya pun nggak terlihat. Soalnya saya sudah takut, nggak berani. Sampai sekarang pun saya nggak pernah, Pak, itu, mendekat. Waktu dapet itu, Ibu curiga nggak, Bu? Pilihan dari siapa? Kemarin sore sekitar jam 18.30.00 atau menjelang maghrib ya, itu pemilik rumah bernama Bu Muslinga, RT4 RW1, Desa Kepuakom itu, sedang menjalankan suat maghrib. Kemudian mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti di depan rumahnya. Diduga bayi yang baru dilahirkan tersebut dibuang oleh orang tuanya sendiri. Kasus penemuan bayi ini masih dalam penyelidikan untuk mengungkap pelaku pebuangan bayi yang berjenis kelamin perempuan tersebut. Sarman Wibowo, Sumarang TV